Salam jumpa kembali sahabat Cokro TV Rasanya masih tertancap kuat dalam ingatan kita Ketika Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala Menyampaikan pidato kemenangan Di atas kapal pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa Pada 22 Juli 2014 Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Baru saja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Telah menetapkan kami berdua Cokowi Toto dan Yusuf Kala Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih 2014-2019 Alasan pemilihan tempat itu tidak sembarangan tentu saja Yang ini untuk mengombarkan kembali semangat Indonesia sebagai negara maritim Beberapa bulan kemudian Pemerintah Jokowi JK membatalkan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda Yang diinisiatifi oleh pemerintahan sebelumnya Ini kembali menunjukkan atau mencerminkan konsistensi Mengedepankan roh maritim Ketika menyampaikan pidato singkat setelah pelantikan pada 20 Oktober 2014 Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan komitmennya Ia mengatakan seperti ini Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya Untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita Kita telah terlalu lama memunggungi laut Memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk Kini saatnya kita mengembalikan semuanya Sehingga jales feva jaya mahe Di laut justru kita jaya Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu Bisa kembali membahana Di akhir pidatonya Presiden Jokowi Dodo Memperteguh tekat itu Seraya menggelorakan jiwa cakrawati samudera Atau negara samudera Mengakhiri pidato ini Ini mengutip dari Pak Jokowi Bukan bahasa saya Mengakhiri pidato ini Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air Untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno Bahwa Untuk membangun Indonesia menjadi negara yang besar Negara kuat Negara yang makmur Negara damai Kita harus memiliki jiwa Cakrawati samudera Jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang Dan hempasan ombak yang menggulung Jaya sepeva Jaya mahe Di laut justru kita jaya Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu Bisa kembali lagi membahana Itulah kutipan dari pidato Presiden pada 2014 Kini Kumandang roh maritim tak terdengar lagi Berganti dengan roh investasi Yang dekat dengan Presiden tak ada lagi yang memahami secara mendalam Potensi maritim kita yang luar biasa Menteri Koordinator Maritim Dijabat oleh Jenderal Angkatan Darat Pada masa jabatannya yang kedua Kementerian Koordinator Kemaritiman Diperluas menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman Dan Investasi Urusan Kemaritiman Terbenam Di tengah hirup pikuk Mengenjot investasi Yang melahirkan gagasan Omnibus Law Ternyata Selama pemerintahan Joko Widjika Realisasi pembangunan di transportasi udara dan transportasi darat lah Yang lebih pesat ketimbang transportasi laut Peranan transportasi darat Dalam perekonomian yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB Meningkat dari 2,14 persen tahun 2014 Menjadi 2,47 persen pada 2019 Data tentu saja belum tuntas itu sampai September Data akan segera dirilis bulan depan oleh Data penuh akan segera dirilis oleh BPS bulan depan Selama kurun waktu yang sama Peranan transportasi udara Meningkat lebih pesat lagi Yakni Dari 1,03 persen Menjadi 1,62 persen Sebaliknya Peranan transportasi laut Yang selama ini sudah sangat rendah Karena tabiat kita Memunggungi laut Justru mengalami penurunan Dari 0,34 persen Tahun 2014 Menjadi 0,32 persen Tahun 2019 Bahkan pernah Hanya 0,30 persen Pada tahun 2018 Demikian pula dengan Transportasi sungai Danau Dan feri Yang turun dari 0,12 persen Menjadi 0,11 persen Memang dalam segala hal Kita kekurangan infrastruktur Namun perhatian terhadap Angkutan laut Dan angkutan berbasis air lainnya Praktis tidak membuktikan Pemerintah peduli Dengan visi maritim Yang didengang Dengungkan itu Ongkos logistik Oleh karena itu Tetap mahal Pelayanan tol laut Tidak menentu Bahkan Tol Tol laut Khusus Pengangkut Ternak Sudah kita tidak Dengar lagi Sehingga Integrasi Perekonomian domestik Tetap lemah Tak kurang Dari 81 persen Barang ekspor Dan import Indonesia Diangkut Oleh kapal asing Pada tahun 2018 Devisa Indonesia Terkuras Sebanyak 8,5 miliar USD Untuk membayar Kapal asing itu Ironis Jika kita Membandingkan Dengan masa Kejayaan Majapahit Yang memiliki Armada dagang Lebih dari 400 kapal Dan salah satu Kapalnya Lebih besar Dari kapal terbesar Milik Portugis Sekala itu Solusinya Bukan dengan Omnibus law Tapi Dengan Mengembalikan Roh laut Dalam jiwa Pembangun Indonesia Sebagaimana Dikumandangkan oleh Pak Jokowi 5 tahun yang lalu Demikian Sampai jumpa